Intro Gelombang demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terus terjadi di Indonesia. Giliran persedaraan alumni 212 yang ikut menyuarakan keberatannya. Mereka menggelar aksi demonstrasi pada Selasa 13 Oktober 2020 di depan kawasan Monumen Nasional Jakarta. Sekitar 6.000 orang hadir langsung untuk menolak aturan ketanaga kerjaan yang dinilai merugikan buru tersebut. Saya pikir sama dengan kawan-kawan kita yang lainnya baik mahasiswa, buru ataupun kita semua karena kita berpikir untuk masa depan anak bangsa kita keturunan-keturunan kita bagaimana nanti ke depannya kita gak mau menjadi budak-budak para penjajah ekonomi di Indonesia. Kita ingin mempertahankan kedaulatan NKRI. Ya intinya sama seperti mereka-mereka orang kita menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law ya. Karena memang kalau kita lihat dari media-media maupun elektronik maupun media sosial draft-nya sampai sekarang kan belum jelas. Bahkan DPR RI belum bisa membukakan draft review secara terbuka kepada publik. Kalau saya berpesan kepada pemerintah agar bijak bijak dalam menyikapi permasalahan masyarakat dan kalau ingin membuat Undang-Undang pikirkan dahulu bagaimana Undang-Undang bisa menguntungkan untuk masyarakat mesejahterakan masyarakat atau hanya keuntungan pribadi atau kepentingan pribadi. Saya ingatkan sekali lagi jangan terprovokasi tetap fokus satu tujuan kita. Kita adalah untuk menasehati dan kita untuk meminta kepada pemerintah kita kita tidak mau jadi budak-budak baik asing maupun budak-budak pengusaha-pengusaha. Betul tidak? Jangan jual rakyat Indonesia yang jadi kehormatannya seharusnya rakyat Indonesia lebih dahulu untuk diprioritaskan kesejahteraannya sebelum pekerja-pekerja asing. Betul tidak? Betul tidak? Tidak. Usai menjalankan suat asal berjamaah masa sempat berkeliling untuk mengubarkan diri tiba-tiba suasana memanas Meski sempat coba ditenangkan kericuhan pun akhirnya pecah. Jam 1 sampai jam 4 anak NKRI selesai mereka dengan tertib membuarkan diri nah ini merupanya dimanfaatkan diantara masa ini kelompok Anarko ini kemudian mereka langsung seolah-olah berganti gitu kan melempari petugas kami dalam hal ini petugas ini TNI dan polisi kita bersikap kumanis dan persuasi tidak ada bila perlu jangan juga terpancing gitu tapi ketika dilempari terus ya akhirnya kita berupaya untuk mendorong mereka dan mereka semakin membawa diri kita melempari Agota kami nah kemudian kami lakukan pendorongan tadi saya yakin bahwa memang demo anak NKRI ini ditunggangi ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk kemudian apa namanya mengarah kepada Anarki ya dalam hal ini kami akan tegas dan kami akan terhubung dan kita akan cari siapa aktor intelektual daripada aksi ini total 1377 orang ditahan oleh polisi dalam kerusuhan kemarin sekitar 900 orang masih berstatus pelajar yang mengejutkan ada 5 anak sekolah dasar yang terjaring dalam kerusuhan tersebut berbagai barang bukti seperti ketapel batu hingga golok berhasil diamangkan petugas sungguh disayangkan aksi demonstrasi untuk membawa perubahan baik malah disusupi oleh aksi fandal untuk kelompok tertentu selamat menikmati